Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan membahas 10 soal latihan soal SKD CPNS 2023 Oke langsung aja ya kita bahas dari soal nomor 1 Soal nomor 1 penalaran matematika Dalam lapangan parkir tersedia 6 tempat parkir mobil berdiritan yang diberi nomor 1 sampai 6 Ada 5 mobil yang berbeda satu sama lainnya yang akan mengisi tempat parkir yaitu Mobil berwarna biru, hitam, merah, putih, dan kuning Masing-masing menempati satu nomor dengan ketentuan sebagai berikut Jadi disini ada 6 tempat parkir yang diberi nomor 1 sampai 6 gitu ya Kita beri dulu kotaknya aja Anggap aja ini adalah tempat parkirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah jadi ada tempat parkir yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya Kemudian ketentuannya Mobil merah harus parkir di nomor 3 Berarti di nomor 3 ini adalah merah Kemudian mobil biru harus parkir di samping mobil hitam Jadi biru sama hitam itu harus berdampingan ya Biru sama hitam Boleh yang birunya disini, hitamnya disini atau dibolak-balik boleh Yang penting dia berdampingan Mobil kuning tidak boleh parkir di samping tempat mobil putih parkir Jika mobil kuning di parkir di nomor 2 Manakah tempat parkir yang masih kosong Mobil kuning ada di nomor 2 Berarti kan disini kuning Nah untuk ketentuan yang ketiga tadi Mobil kuning tidak boleh parkir di samping mobil putih Berarti disini kan putih gak boleh disini ya Disini gak boleh putih Jadi artinya putih berarti kan sekitar sini Kemudian tadi biru sama hitam kan harus berdampingan Biru sama hitam kan berarti gak mungkin disini Karena dia harus berdampingan Berarti kan disini juga ya Misalkan disini biru, disini hitam Misalkan disini putih, itu kan boleh Atau putih yang disini ini biru sama hitam Dengan kata lain Tempat parkir yang masih kosong adalah Yang nomor 1 Tuh, jawabannya yaitu yang A Lanjut ke soal nomor 2 Pada saat menjelang liburan Budi berencana pergi ke luar kota Jika Budi pergi ke Jakarta Ia akan mengajak adiknya Jika Budi pergi ke Bali Ia akan mengajak temannya Pada saat liburan Ia tidak mengajak adik atau temannya Simpulan yang paling tepat adalah Nah disini kan dikatakan bahwa Ketika dia ke Jakarta Ia mengajak adiknya Kalau Jakarta dia mengajak adiknya Kemudian kalau dia pergi ke Bali Dia akan mengajak temannya Ternyata saat liburan Ia tidak mengajak adik atau temannya Dia tidak diajak semuanya nih Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu Budi tidak pergi ke Bali Atau ke Jakarta Karena Budi tidak mengajak keduanya ini Jadi jawabannya yaitu yang C Langit di kota A dan kota B terlihat hitam Setengah jam yang lalu 15 menit yang lalu Langit kota C telah hujan Setengah jam kemudian Kota A dan kota B hujan secara bersamaan Kapan kota C mengalami mendung Jika jarak waktu antara hujan dan mendung Di tiap kota adalah sama? Nah berarti kalau untuk Mencari jawaban yang sesuai Itu kita gunakan pemisalan dulu aja ya Kita gunakan pemisalan waktu sekarang Jadi waktu sekarang Nah itu kita misalkan sebagai X Kemudian kita analisis satu per satu Tadi disini kan bilang bahwa Langit di kota A dan B terlihat hitam Terlihat hitam ini berarti dia mendung ya Mendung itu setengah jam yang lalu Berarti A dan B mendung Lalu waktu sekarang adalah X Berarti X min 30 menit 15 menit yang lalu Langit kota C telah hujan Berarti C hujan X min 15 Setengah jam kemudian Kota A dan kota B hujan secara bersamaan Jadi A dan B hujan Itu sama aja dengan X plus 30 Karena setengah jam kemudian Kemudian Kapan kota C mengalami mendung Jika jarak Waktu antara hujan dan mendung Di tiap kota adalah sama? Jadi yang tanyakan adalah C ini dia mendungnya itu kapan? Nah gitu ya Nah disini kan dia dibilang bahwa Jarak waktu antara hujan dan mendung Di tiap kota adalah sama Karena kota A dan B disini Sudah mengalami mendung sama hujan Berarti kita bisa menghitung Jarak antara mendung sama hujan Menggunakan patokan Di kota A sama di kota B Jadi jarak antara hujan dan mendung Hujan dan mendung Itu berarti kita hitung dari Hujannya kan X plus 30 Mendungnya X min 30 Jadi X plus 30 Dikurangi X min 30 Karena dibilang bahwa Jarak tiap kota itu sama Ini X nya kita hilangkan 30 min min 30 Berarti 60 menit Nah jadi jarak antara hujan dan mendung Adalah 60 menit Oke Sekarang Berarti kesimpulannya apa dong? Kesimpulannya adalah 60 menit itu kan berarti 1 jam ya Kalau yang A setengah jam sebelum kota C hujan Kan jelas salah ya Karena kan jarak antara mendung sama hujan Adalah 60 menit atau 1 jam Kita lihat yang B 45 menit sebelum A dan kota B mengalami mendung A sama B itu mendungnya kan X min 3 Ya kan X min 30 Sedangkan kota C Mendungnya itu C mendung Nah C mendung itu kan dia bisa diperoleh dari C hujan C ketika hujan Dikurangi sama jarak kan ya Nah C nya hujan itu X min 15 Sedangkan jarak antara hujan sama mendung adalah 60 menit Berarti dikurangi 60 Jadi X min 75 Nah berarti gimana statement yang B 45 menit sebelum A dan B mengalami mendung Ya A sama B mendung itu kan X min 30 Ya enggak? X min 30 Sedangkan Ini C nya mendung X min 75 Berarti Betul ya Karena kan X min 75 X min 75 Ya X min 75 Itu kan sama aja dengan X min 30 Dikurangi 45 X min 75 ini adalah C ketika mendung X min 30 Itu adalah A B mendung Ya Berarti A B mendung Dikurangi 45 Jadi 45 menit sebelum kota A dan kota B mengalami mendung Si kota C sudah mendung duluan Gitu ya Berarti jawaban yang sesuai Yaitu yang B Jika A bilangan yang menyatakan 33 Sepertiga persen dari 25 Dan B bilangan yang menyatakan Sepertiga dari 26 Maka Hubungan antara A sama B Yaitu Kita cari dulu yang A ya A adalah 33 Sepertiga persen Ini kalau diubah ke pecahan biasa 33 Dikalikan 3 Itu kan 99 ya 99 tambah 1 itu 100 Berarti 100 per 3 Persen itu kan Seper 100 Dari 25 Berarti dikali 25 Ini 100 sama 100 kita coret Jadinya tinggal 25 per 3 Sedangkan B adalah Sepertiga dari 26 Berarti sama aja dengan 26 per 3 Nah lihat Penyebutnya kan sama Ya Kalau penyebutnya sama Maka tinggal kita lihat Pembilangnya aja Kalau pembilangnya yang lebih besar Berarti itu yang lebih besar Gitu ya Ini kan 26 Itu lebih besar dari 25 Berarti B lebih besar dari A Gitu Atau A kurang dari B Jawabannya yaitu yang B Oke lanjut ke soal Nomor 5 Nomor 5 ini tentang Pola bilangan ya Berarti kita cari terlebih dahulu Polanya Titik 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 122 134 268 280 122 ke 134 Ini kan dia Ditambah 12 Sedangkan 134 ke 268 Ini dikalikan 2 Ini ditambah 12 Nah kan berarti sama ya Berarti kan dari sini ke sini Kemudian dari sini ke sini gitu kan Polanya sama Plus 12 Kali 2 Plus 12 Berarti dari sini ke sini kan dia Dikali 2 Ini plus 12 Gitu ya Nah Kalau dari sini ke sini Dikali 2 Berarti dari sini ke sini Itu kan dia dibagi 2 kan Jadinya 122 Dibagi 2 Yaitu 61 Karena 61 Kali 2 itu 122 Nah kesininya Berarti dikurangi 12 Kalau dikurangi 12 Berarti 49 Karena 49 Tambah 12 Yaitu 61 Berarti jawabannya Yaitu Yang E Gitu Lanjut ke soal Nomor 6 Nomor 6 Ini masih pola juga Tapi dia pola huruf ya D E F G A B H I J K A A B Nah Kita lihat ternyata Di sini ada pengulangan Ada pengulangan Ini kan D E F G Kan dia urut ya D E F G H I J K Kan dia urut Tetapi Setiap 4 bilangan Dia dipisahkan oleh A B Gitu Ya Berarti D E F G H I J K L M N O Nanti disini A B Gitu lagi ya Polanya seperti itu lagi Terus nanti ada 4 bilangan lagi Terus ada A B lagi Gitu ya Jadi Huruf setelahnya Yaitu L sama M L dan M Yang Y Oke Nomor 7 Nomor 7 Ini numerik ya 85% Dikurangi 25% Ditambah 1,25 Dikurangi 3,4 Adalah Berarti ini kan Sama-sama persen Bisa kita kurangkan dulu nih 85% Dikurangi 25% Itu kan 60% Ya kan Sedangkan 60% Itu kan 60 persen Atau 0,6 Ditambah 1,25 Dikurangi 3,4 1,4 Itu kan 0,25 Ya Berarti kan 3,25 Nah ini Sama-sama ada 0,25 nya Kan boleh Kita selesaikan dulu Jadi sama aja Dengan 0,6 Ini 1 Dikurangi 3 Kan min 2 Ya Ini komanya habis Berarti min 2 0,6 Dikurangi 2 Yaitu Min 1,4 Jawabannya yang D Nomor 8 81 dikali 4 Ditambah 2 per 5 Kali 7 2 per 3 Adalah Nah jadi ini kan Kita kalikan Kita perkalian Kita dahulukan ya Berarti gini ya Oke Berarti 81 Dikali 4 Itu 4 Ini 32 Berarti 324 Ditambah Ini 2 per 5 Dikali Nah ini Pecahan campuran Diubah menjadi Pecahan biasa 7 2 per 3 7 kali 3 Itu 21 21 tambah 2 Yaitu 23 Per 3 Jadinya 3 2 4 Ditambah Ini kalau Ini kan Gak ada yang Misalnya kita corat ya Berarti kita kalikan aja 2 kali 23 Yaitu 46 Per 5 kali 3 Yaitu 15 46 Dibagi 15 Itu kan 3 ya 3 koma ya Jadi kan 3 2 4 Ditambah 15 12 kalau Kalau kali 3 45 Berarti ini Kalau diubah Ke pecahan Campuran Itu sama aja Dengan 3 1 per 15 Ya enggak Karena 3 Kali 15 Itu 45 Tambah 146 Nah ini kan Sama aja Dengan 3 24 Tambah 3 Tambah 1 per 15 Jadinya 32 Ditambah Sudah pasti Ini hasilnya 0 Sekian Berarti jawabannya Yaitu 327 Sekian 327 Jawabannya Berarti yang E Nomor 9 Terdapat 12 orang Terdiri dari 4 orang Indonesia 4 orang Malaysia Dan 4 orang Singapura Akan melakukan perundingan Dengan duduk melingkar Banyaknya susunan melingkar Jika setiap orang Dari 1 negara Harus saling berdekatan Adalah Nah jadi ini adalah Permutasi siklis Karena dia melingkar Jadi kalau misalkan Di sini ada lingkaran Ini kan dia ada 12 orang Ini 4 orang 4 orang 4 orang Dan 4 orang ini kan Dia harus berdampingan Jadi kan sama aja Dengan 1 2 3 Gitu kan 1 orang 3 Ini misalkan orang Indonesia Orang Malaysia Orang Singapura Atau kita bolak-balik Ini kan dia Permutasi siklis Permutasi siklis itu Rumusnya Yaitu N dikurangi 1 Faktorial Ya Karena tadi 4 orang ini Kita anggap 1 Berarti kan Yang kita hitung kan 3 aja ya Singapura Indonesia Malaysia Ya Permutasi siklisnya Karena disini N nya 3 Ada 3 Berarti 3 dikurangi 1 Faktorial Yaitu 2 Faktorial 2 faktorial Yaitu 2 Baru kita hitung Cara duduknya Disini kan ada 4 orang Indonesia Cara duduk Orang Indonesia Itu kan dia ada 4 cara kan 4 orang ini kan Dia boleh berganti-gantian Boleh ABCD DABC BACD Gitu ya Karena dia 4 orang Berarti kan sama aja Dengan 4 faktorial Atau 4 x 3 x 2 x 1 Gitu ya Berarti Langsung aja ya Kita hitung ya 4 faktorial Berapa 24 kan ya 24 Jadi untuk Menghitung cara duduknya Cara duduk Cara duduknya Kan tadi 2 ya Karena 2 faktorial Jadi 2 Dikalikan sama Cara duduk orang Indonesia Itu 4 faktorial Cara duduk orang Malaysia 4 faktorial Cara duduk orang Singapura Adalah 4 faktorial Jadi 2 dikalikan 4 faktorial kan 24 24 x 24 x 24 Gitu ya 27 Ini udah saya hitung ya 27 648 Gitu Jawabannya Yaitu yang C Nomor 10 6 orang anak Bernama Ani, Beni, Cita, Desi, Ebi, dan Farida Akan berfoto sejajar dalam 1 baris Banyaknya cara berfoto Jika Beni, Cita, dan Desi Harus selalu berdampingan adalah Jadi disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi ada 6 orang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Misalkan disini ada 6 orang Tetapi disini dibilang bahwa Beni, Cita, dan Desi Harus selalu berdampingan Misalkan Beni, Cita, dan Desi Ini harus selalu berdampingan Kalau selalu berdampingan Berarti 3 orang ini kan Kita anggap 1 dulu ya Jadi kita hitung dulu Ada 1, 2, 3, 4 Jadi Cara duduknya itu ada 4 faktorial Kita kalikan sama Cara duduk ke 3 orang ini Si Beni, Cita, dan Desi Kan 3 orang ya Berarti cara duduknya itu 3 faktorial Udah Berarti tinggal kita Hitung aja 4 faktorial itu 4 kali 3 Kali 2 Kali 1 Sedangkan 3 faktorial Itu 3 kali 2 Kali 1 6 dikalikan 4 Itu 24 ya Jadi 24 dikalikan 6 24 dikalikan 6 Yaitu 144 Jawabannya Yaitu yang A Oke itu tadi 10 soal latihan SKD SPNS 2023 Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati